Assalamualaikum Boboto, Salam Dunia Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya Amin Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru yang mana Alhamdulillah sebelumnya kita sama-sama ucapin selamat Persib Bandung berhasil meraih poin maksimal ya 3 poin dari Bali gitu ya Nah ini ada beberapa kejadian yang perlu saya sampaikan teman-teman tapi kebanyakan positif gitu ya dan yang pertama ini Persib Bandung berhasil meraih 3 poin dan Bojan Hodak memberikan hadiah libur tapi sebelumnya saya juga sudah menginfokan gitu ya jadi ya Bojan Hodak mengatakan kemarin Persib dengan kemenangan ini ya berhak juga pemain merasakan ya sedikit liburan lah katanya gitu ya jadi selama 3 hari ada yang mungkin masih tetap di Bali gitu jadi sebelum menghadapi Bayangkara FC jadi ada jeda kurang lebih ya 12 harian lah gitu ya jadi ya pemain-pemain Persib masih bisa berlibur dulu jadi sambil nikmatin kemenangannya sambil nikmatin waktu luangnya jadi kan biar nggak stress banget lah habis menang ya dikasih libur dulu 3 hari nah ini memang sudah direncanakan dari awal teman-teman jadi ya selamat berlibur gitu ya di Pulau Dewata Bali nah yang kedua teman-teman ini ada dari Bojan Hodak juga masih menurut Bojan Hodak pertandingan semalam memang perjalan seru dan ketat sebetulnya jadi sudah diingatkan dari awal melawan Persikabu akan ketat dan memang terbukti Persikabu setelah Persib mencetak gol itu lebih meningkatkan intensitasnya dan ya Alhamdulillah ini kalau merujuk ke hasil akhir ya Alhamdulillah 3 poin tapi ada beberapa yang memang perlu dibenahi juga menurut Bojan Hodak jadi yang pertama ini Persib justru lebih bermain agresif atau bermain baik ketika kehilangan Deddy Krosnandar ya atau Deddy Krosnandar setelah bermain dengan 10 orang menurut Bojan Hodak Persib justru bisa ada strategi cadangan yang memang sebelumnya ya tidak dipersiapkan gitu dengan baik tapi ya akhirnya dipersiapkan ya itu serangan balik gitu ya jadi ketika Persib kehilangan satu pemain Persikabu nyerang terus nah inilah celah yang dimanfaatkan oleh ya taktik pelatih lah itu makanya kalau pelatih yang jeli harus bisa langsung menentukan taktik berikutnya tuh dalam persekian menit gitu jadi dari kekosongan itu dari celah itu menurut Bojan Hodak ya itulah yang dimanfaatkan sehingga ya 3-1 skor akhirnya gitu ya namun memang ini juga ada kontradiksi nih satu-satu bocoran gitu ya setelah saya tanya itu memang ada satu strategi Bojan Hodak yang memang ini katanya sudah diaplikasikan di beberapa pertandingan sebelum ini gitu sebelum melawan Persikabu nah saya juga nggak tahu pertandingan yang mana tapi pernah saya bahas saya lupa di video yang mana jadi setiap pertandingan itu Bojan Hodak dulu nih kronologinya waktu melawan tim mana yang saya lupa itu Bojan Hodak mengatakan bahwa ya bagaimanapun caranya walaupun dapet penalti ya kita harus menang karena ya kita memang targetnya ngejar championship series gitu ya nah terbukti kemarin juga memang kemarin malam kita dapet penalti tapi itu sah teman-teman sekali lagi penalti itu sah dan ini juga jadi salah satu katanya bisik-bisik lah gitu ya bisik-bisik bawah tanah gitu jadi di underground ini katanya Bojan Hodak memang ya kalaupun menang terserah lah menang kayak gimana asalkan hal-hal mungkin gitu ya asalkan ya kalaupun dapet penalti tidak masalah yang penting itu murni penalti bukan yang dibuat-buat nah ini menjadi satu hal yang menurut Janur juga kos Janur mengatakan bahwa sepertinya sudah tahu taktik Bojan ini atau ada pembisik yang lain saya juga mungkin apa ya harus mengkonfirmasi juga karena menurut Janur ya 10 menit awal ini danger time selalu dikatakan sebelum babak pertama Janur mengatakan ini danger time danger time baik di babak pertama maupun babak kedua selalu mengatakan danger time nah ini ya itu salah satunya mungkin ya apa untuk taktik Bojan ini mungkin yang diwaspadai gitu ya jadi danger time ini ya salah satunya mungkin dari titik penalti tapi ya itulah menurut Janur ya sudah terjadi ya memang sudah diingatkan tapi ya tetap masih ada kesalahan tapi ya sudah sudah selesai sehingga Persib ya Alhamdulillah meraih hasil maksimal dan kita doakan terus ke depannya semakin maksimal lagi untuk ke fase Championship Series amin baik mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini mudah-mudahan menambah informasi buat teman-teman Boboto semua sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya Wassalamualaikum Boboto Salam Dunia selamat menikmati terima kasih